Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agak channel aku semakin harinya semakin sukses Spiral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe berantau video-nya Karena surat aku tuh Dan yang belum subscribe tuh sekarang Aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke terima kasih Jadi agak sih ya Kalian kan cat lovers ya Pecinta kucing gitu Lalu ya kalian tuh punya masalah terkait kucing peliharaan kalian Nah ini ya Terutama tentang ya Apa Apa sih ya manfaat minyak kelapa untuk kucing Apakah ini bisa mencegah ya Memperlambat ginjal ya Atau juga memperlambat kanker gitu Nah bagaimana penjelasannya ya Simak video ini sampai selesai Dan jangan di skip ya guys Oke Jadi ya guys ya Meradakan sembelit gitu ya guys Aku ulangi lagi ya guys ya Manfaat minyak kelapa untuk kucing Memperlambat ginjal dan kanker Nah minyak kelapa Dikenal sebagai makanan super Dengan berbagai manfaat kesehatan bagi manusia Manfaat minyak kelapa telah banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan Dari kesehatan, kecantikan hingga membersihkan rumah ya Nah di ekstrak dari kelapa matang Minyak kelapa adalah minyak debati Yang sering ditemukan dalam makanan maupun produk kecantikan ya Nah tidak hanya untuk manusia Minyak kelapa juga berkhasiat bagi hewan peliharaan loh guys Seperti kucing Nah minyak kelapa dapat mengembati berbagai kondisi dan gejala pada kucing Namun ya sebelum memberikan kepada kucing peliharaan kalian Pastikan kalian telah berkonsultasi dengan dokter hewan Serta mempertimbangkan pro dan kontranya Nah ini dilahasai dari situs Love to Knopet Jumat tanggal 30 bulan 9 tahun WD Seperti itu beberapa manfaat minyak kelapa untuk kucing ya guys Oke ya Aku ingin menjelaskan dulu ya Yang pertama mengunci kelembapan kulit kucing Nah jadi ya minyak kelapa dikenal miliki keajaiban dalam menjaga kelembapan kulit manusia Tetapi kucing juga dapat memperoleh manfaat ini loh guys ya Berbagai faktor dapat menyebabkan masalah pada kulit atau bulu kucing Seperti kulit kering, bersisik, dan bulu kusam Nah untuk mengatasi masalah kulit ini Berikan minyak kelapa pada kucing Minyak kelapa dapat diberikan secara oral atau dioleskan secara topikal Untuk membantu memperbaiki kondisi kulit atau bulu kucing Nah berikut cara mengaplikasikannya ya guys Pertama-tama kalian gunakan 1,5 sendok teh minyak kelapa dengan mencampurkannya ke dalam makanan kucing setiap hari Kemudian gosokkan di antara kedua tangan kalian untuk mengoleskan ke seluruh tubuh kulit kucing Gunakan juga yang terakhir penutup untuk memastikan kucing peliharaan kalian tidak menjilat minyak yang telah dioleskan tersebut Namun perlu diketahui ya guys Minyak kelapa ini aman dan dapat dimakan Jadi jika kucing peliharaan kalian mengkonsumsi Ini tidak akan menyebabkan masalah ya Oke yang kedua ya Kalian harus tahu perawatan radang gusi kucing Nah selanjutnya manfaat minyak kelapa untuk kucing adalah perawatan radang gusi atau gingtipitis ya Kondisi ini sering terjadi pada kucing terutama jika tidak menyikat gigi secara teratur Nah kalian dapat menggunakan minyak kelapa untuk mengatasi radang gusi dengan mengoleskan sejumput minyak kelapa secara langsung pada gusi untuk membantu mengatasi radang setara sakit yang disebutkan radang gusi ringan Nah yang ketiga ya Memperlambat penyakit ginjal dan kanker Nah situs PETMD menyatakan asam lemak omega 3 yang lazim digunakan dalam minyak kelapa Dapat membantu memperlambat perkembangan disfungsi ginjal PET Education mengatakan asam ini bahkan dapat memperlambat perkembangan kanker Asam yang ditemukan dalam minyak kelapa memberikan energi ya Dan protein ekstra bagi tubuh kucing Tambahkan minyak kelapa dalam makanan kucing setengah-setengah ya Hingga ya Apa? Hingga 1 sendok teh perharinya ya Atau capurkan jumlah ini ke dalam makanan kucing guna memperlambat perkembangan penyakit ginjal dan kanker Oke yang berikutnya ya Gas ya Itu ada yang dinamakan dengan Ya Meredakan sembelit ya Nah manfaat minyak kelapa untuk kucing adalah meredakan sembelit Minyak kelapa mudah diserap dalam saluran pencernaan ya Nah minyak kelapa adalah cara aman meredakan sembelit pada kucing karena kelembapan dan asam lemaknya membantu mengeluarkan ya Kotoran yang tertahan di dalam anus ya Atau usus maksudku gitu Nah untuk memanfaatkannya mulailah dengan memberikan 1,5 sendok teh per 45 kg berat badan kucing ya Gitu Perharinya Nah kalian dapat juga ya Membiarkan kucing menjilatinya dari sendok Atau mencampurkan minyak kelapa ke dalam makanannya ya Nah jika kucing pelayan kalian tidak mengalami efek samping Tetapi masih mengalami sembelit Cobalah meningkatkan asupan minyak dengan ya Jumlah sama sebanyak 2 kali sehari gitu Oke yang kelima ini dapat meningkatkan kekuatan otak Nah samanya dengan manusia Kemampuan otak kucing juga dapat memperlambat sering Seiring bertambahnya usia kucing tersebut ya Kucing dapat bereaksi atau belajar secepat saat masih muda Untungnya minyak kelapa untuk kucing adalah meningkatkan kekuatan otak Minyak kelapa kaya akan triiling serida Rantai mencegah yang dapat meningkatkan metabolisme energi otak Dan mengurangi lesi otak pada hewan peliharaan senior Untuk meningkatkan fungsi otak kucing Healthy Pets merekomendasikan memberikan 1,4 sendok teh per 4,5 kg berat badan kucing setiap 2 kali sehari Kalian dapat memberikan minyak kelapa secara langsung atau dicampurkan dengan makanan Dan yang terakhir ini ya guys ternyata dapat mengatasi hairball Nah manfaat kelapa untuk kucing adalah mengatasi hairball atau bola rumput Hairball adalah hal normal yang terjadi pada kucing setelah melakukan grooming atau menjadi bulunya Namun hairball yang berlebihan tidak harus menjadi hal yang biasa gitu Nah minyak kelapa adalah pelumas berbahan desar non petrelum Baker dokter hewan healthy pets mengatakan asam omega 3 merupakan faktor penting untuk menghilangkan hairball gitu Nah guys mungkin ini saja bisa aku sampaikan terkait manfaat minyak kelapa untuk kucing Oke 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 Terima kasih.